Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawang Pada sempatan kali ini, video yang kami sampaikan tentang tutorial cara menggunakan tanda tangan elektronik atau TTE untuk pengajuan SPM di sakti tahun 2023 Untuk juknis penggunaan TTE Silahkan nanti teman-teman download di bawah skripsi video ini Kami cantumkan linknya melalui media fair Dan pastikan di saktinya untuk semua pejabat yang wajib TTE seharusnya sudah isu atau aktif Untuk langkah singkat penggunaan TTE di sakti Kami catatkan di bawah skripsi video ini Bisa teman-teman download kembali melalui media fair Silahkan dibaca langkah-langkahnya teman-teman di sini Yang pertama tentunya kita merekam SPP seperti biasa Sampai cetak SPP Coba sambil kita praktekkan saja kesaktinya Di sini kami login sebagai pengaturan pembayaran Silahkan nanti dibuat SPP-nya seperti biasa Dengan uang pembayaran sampai dengan cetak SPP Untuk mencetak SPP, jika ada SSP Sungai-sungai pajak, pastikan dicetak juga teman-teman Jika ada pajaknya Untuk cara mencetak ini tidak kami contohkan lagi Selanjutnya kita lanjut seperti biasa ke validasi SPP Biasanya user pub.itka Di menu pembayaran validasi-validasi SPP Tinggal dipilih SPP-nya teman-teman Pilih saja Klik proses persetujuan Oke Inilah tampilan yang baru teman-teman terkait titel tadi Untuk cara persetujuan SPP atau validasinya Pastikan teman-teman untuk TKDN-nya sudah dilakukan pencatatan informasi TKDN Sebelum validasi SPP ini Cara validasinya teman-teman tinggal klik terlebih dahulu Tandai Klik Di sini datang dokumen pendukung SPP Jika ada nanti silahkan di verifikasi di isinya apakah sudah di TTE Kami contohkan di sini tidak ada dokumen pendukung SPP Kita klik proses teman-teman Klik proses Klik ya Silahkan klik centang saya berkaitan di tangan di sini Inilah yang dimaksud TTE tadi Nanti input passpressnya atau passpress Setelah itu klik proses Masukkan passpress tadi teman-teman Jangan sampai salah Setelah itu klik proses Pastikan ada informasi berhasil seperti ini Jika gagal nanti apa kesalahannya Kita klik ok jika berhasil Langkah berikutnya teman-teman Sebelum melanjutkan ADK SPP ADK OTP SPP Coba kita cetak terlebih dahulu Ansep SPP nya Cetak ansep SPP Kita coba cetak teman-teman Apakah sudah TTE Kita coba klik unduh Kita buka Ini teman-teman Sudah ter TTE Muncul backcode nya Berarti sudah berhasil Menandatakan TTE nya Kita tutup saja teman-teman Kita lanjut seperti biasa Untuk melakukan ADK OTP SPP Masuk ke menu ADK ADK SPP OTP Ini seperti biasa teman-teman Tinggal dipilih saja Klik proses Tinggal di request Tinggal di request teman-teman Di sini tidak kami contohkan Nanti silahkan di request saja Pia SMS Nanti dimasukkan Input OTP nya Klik proses Kita lanjutkan teman-teman Jika sudah berhasil ADK OTP OTP tadi Seperti biasa Nanti masuk ke PPSPM Untuk melakukan Cetak SPM Kita lebih dahulu Coba kita masuk Ke PPSPM Seperti biasa Nanti di menu Cetak Mencetak SPM Ini statusnya teman-teman Upload entity Kita cetak saja Kita unduh Oke Sudah status Berubah cetak SPM Di sini teman-teman Yang perlu kita Perhatikan Untuk lebih lanjut Setelah cetak SPM ini Coba kita Bacakan Pertama Untuk bengkas SPM Tidak perlu lagi Di upload Langsung lakukan teta Saat proses Persetujuan SPM Seperti Sama proses Persetujuan SPP Sekali lagi Kami ulangi Untuk bengkas SPM Untuk bengkasnya teman-teman SPM nya Atau kami hapus Seperti ini saja Untuk SPM Tidak perlu Di upload Langsung Lakukan TTA saat Proses Persetujuan SPM Seperti sama Proses persetujuan SPP Di sini Jika ada Bengkas lampiran Ini teman-teman Yang perlu diperhatikan Jika ada Bengkas lampiran Pendukung SPM Upload dahulu Baru lakukan TTA Misal Seperti pajak SPTGM Dan lainnya Yang memerlukan TTA Catatannya Di sini Terkait dengan Bengkas lampiran Pendukung SPM Untuk lampiran Pendukung SPM Seperti pajak SPP SPTGM Dan lainnya Yang terkait dengan TTA Ditanda tangani Basah dahulu Baru di upload Dan dilakukan TTA Sesuai pejabat Yang berminang Jadi Ditanda tangani Basah terlebih dahulu Baru di upload Dan dilakukan TTA Sesuai dengan Pejabat yang berminang Atau nanti Terkait ini Koordinasikan Langsung dengan KPN setempat Kita lanjut Tadi sudah sampai Citak SPM Misa ada Bengkas pendukungnya Seperti biasa Melakukan upload Caranya Untuk mengupload Bengkas pendukung Seperti biasa Pengatur pembayaran Kita masuk Ke pengaturan Pembayaran Pembayaran Catat upload Upload Dokumen Pendukung Pastikan Tadi statusnya Sudah Citak SPP Cara Mengupload Tinggal Dipilih Disini Teman Automatis Akan Muncul SPP SPP Surat Tentangan Pembayaran Yang sudah Kita Paledasi Tadi Sudah Tentangan Elektronik Untuk Bengkas pendukung Dipilih Teman Pilihannya Disini Harus Satu Satu Misal SPTGF Nanti Pilih SPTGF Kami Contohkan Disini Pajak Misal Setoran Pajak Kami Pilih Setoran Pajak Jadi Mesti Dipilih Jenis Cari Pailenya Pajak Tinggal Bentuk Dan Unggah Atau Klik Unggah Disini Kami Contohkan Yang Klik Unggah Disini Saja Klik Unggah Oke Ini sudah masuk Sudah terupload Statusnya upload Tinggal dipilih Untuk memilih Pejabat TTE Sekali lagi Dipilih Tenggak Seperti ini Jika tidak dipilih Tidak akan muncul Disini Pilihan Pendentangan TTE Tinggal dipilih Sesuaikan Siapa Disini Misal Tadi Pajak Jadi Bendahara Kewenangannya Yang melakukan Pendentangan TTE Misalnya Nanti SPTGM Bisa PPK Atau KPA Silahkan Nanti Dilihat Bengkasnya Siapa yang Makan pendentangan Pilih Pilih Pendentangannya Setelah itu Klik Tambah Bisa Ditambah Selain Bersamaan Bisa Ditambah Lagi Disini Klik Tambah Misalnya Ditambah Lagi Tadi Pilih Lagi Ininya Siapa Pejabat Tambah Seperti Itu Disini Kami Contohkan Karena Pajak Satu Saja Pendentangannya Biasanya Bendahara Jika SPTGM Nanti Silahkan Dipilih SPTGM Jika Ada Lagi Seperti Biasa Pilih Saja Disini SPTGM Atau Apa Yang Khusus Terkait Dengan TTE Pejabat Tinggal Klik Unggah Seperti Tadi Setelah itu Pilih Pejabat Oke Kita Contohkan Pajak Ini Caranya Untuk Melakukan TTE Ada Dua Cara Untuk Melakukan TTE Pajak Ini Bendahara Atau Yang Lainnya Sama Ada Dua Cara Caranya Teman Disini Kalian Bacakan Termin Dulu Untuk Catatannya Langkah Selanjutnya Login Sebagai Pejabat Pendantangan TTE Tadi Untuk Melakukan TTE Jadi Login Sebagai Pejabat Pendantangan TTE Misal Bendahara Tadi Berarti Login Ke User Pejabat Bersangkutan Bendahara User Oper Bendahara Ada Dua Pilihan Dan Jalan Untuk Melakukan Pendantangan TTE Bisa Menu Pembayaran Cetak Archive SPM Bisa Lewat Sini Atau Menu Bendahara Proses TTE Sama Saya Jalannya Kami Contohkan Yang Lewat Sini Saja Menu Bendahara Proses TTE Dokumen Pendukung SPM Intinya Masuk Ke User Pejabat Yang Bersangkutan Berarti Pajak Tadi Kita Masuk Ke User Pengatur Bendahara Oke Ini Sudah Masuk Sebagai User Pengatur Bendahara Bisa 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 Lewat Cetak Cetak SPM Bisa Lewat Sini Bisa Lewat Disini Kami Contohkan Yang Menggunakan Bendahara Proses TTE Dokumen Pendukung SPM Oke Kami Contohkan Yang Lewat Lewat Bendahara Proses TTE Dokumen Pendukung SPM Kita Pilih SPM Pilih Terlebih dahulu Oke Klik Preview Bagian Bawah Preview Otomatis Akan Muncul Seperti Ini Daptar Dokumen Kita Lain Klik Daptar Dokumen Oke Disini Tinggal Kita Pilih Yang Mana Tadi Kewenangan Kita Sebagai Bendahara Ini Ada SPP Surat Surat Pajak Biasanya Jika Yang Bersangkutan Benar Login Akan Muncul Proses Pencil Jika Kita Login Sebagai Yang Bersangkutan Yang Berhak Menelangani PTA Tadi Tinggal Diklik Proses Tete Oke Seperti Tadi Klik Saya Masukkan Input Passman Press Bendahara Disini Klik Proses Tete Ini Berhasil Melakukan Tete Langkah Langkah Berikutnya Jika Sudah Semua Kita Coba Kembali Ke Catatan Ini Catatannya Nanti Silahkan Dibaca Sendiri Untuk Melakukan Tete Pada User PPK Nanti Bisa Lewat PPK Menu Komitmen Proses Tete Dokumen Pendukung SPM Caranya Sama Seperti Yang Kami Contohkan Benda Hanya Tadi Untuk PP SPM Nanti Masuk Ke Menu Pembayaran Proses Tete Caranya Juga Sama Tinggal Menunya Saja Beda Ada Komitmen Dan PPM Sesuai Dengan Pejabat Yang Bang Renang Login Bisa Juga Lewat Cetak Arsip SPM Ini Teman Selanjutnya Jika Bengkas Lampingan Pendukung SPM Sudah Di Tete Oleh Pejabat Yang Bermenang Jika Semua Bengkas Lampingan Pendukung SPM Sudah Di Tete Oleh Pejabat Yang Bermenang Lakukan Paidasi SPM Seperti Melakukan Paidasi SPP Seperti Biasa Jadi Lakukan Paidasi SPM Seperti Melakukan Paidasi SPP Seperti Biasa Loginnya Nanti Login PPSPM Paidasi SPM Lepas Kita Login Sebagai Paidasi SPM Kita Ingin Disini Kami Sudah Login Sebagai Paidasi SPM Tinggal Dipilih SPM Jadi Pastikan Tadi Untuk Pendukungnya Sudah Lengkap Sudah Dilakukan Tete Semua Klik Pengusias Perkses Tujuan Sama Tenteman Mohon maaf Lupa Lagi Mengklik Kita Klik Proses Perkses Tujuan Sama Caranya Tadi Dengan Melakukan Paidasi SPP Cik Tenggit 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 Untuk Daptar Pendukungnya Karena Ini Akan Dikirim Ke KLPS Pastikan Sudah Lengkap Tenggit Semuanya Jika Ada Daptar Pendukungnya Tadi Termasuk Pajak SPTGM Sudah Dicek Kembali Dan Di Perifikasi Disini Dx Apakah Sudah TTA Caranya Tinggal Diklik Perifikasi Disini Sudah TTA Sudah Tanda tangani Pejabat Yang Berenang Oke Kita Contohkan Paidasi Saja Klik Tandai Setuju Dan Klik Proses Klik Ia Centang Lagi Seperti Tadi Masukkan Pass Pan Press Sebagai PP SPM Pass Perhasilnya Tapas Press Klik Proses Jika Berhasil Maka Ada Munculan Formasi Berhasil Klik Oke Langkah Terakhir Sebelum Melakukan ADK Disini Kita Cetak Terlebih dahulu Aksipnya Ini Disimpan Di Aksipkan Di Madenesa Tadi Satuan Kerja Masing-masing Dan Memastikan Apakah Sudah Tag TTA Untuk SPM Seperti Biasa Teman Tinggal Dipilih Klik Unduh Dicek Dan Lagi Dahulu Kita Coba Buka Kita Buka SPM Ini Teman Sudah Tag TTA Sudah Muncul Bangkut Oke Kita Tetap S Tata S Tata Tata S Tata Langkah Terakhir Tadi Tinggal Melakukan ADK SPM OTP Ini Akan Terpirim KPN Seperti Biasa Untuk Disini Tidak Kami Contohkan Lagi Sudah Biasa Tinggal Di OTP Saja Jadi Poinnya Seperti Tata Sekali Lagi Kami Ulangi Ini Catatannya Silahkan Dibaca Dan Dipahami Sendiri On Up Jika Penjelasan Kami Tengah Cepat Karena Kami Juga Terkadang Banyak Kesibukan Silahkan Nanti Dibaca Dipahami Ini Atau Ditanyakan Langsung Ke KPN Setempat Terkait Masalah Dokumen Pendukung Terutama Jika Tidak Punya Dokumen Pendukung Sangat Mudah Seperti SPM DOP Mudah Saja Yang Mungkin Jadi Masalah Nanti Terkait Dengan Dokumen SPM Pendukung Yang Pengeluh Hati-hati Oke Saya yang kami sampaikan Pada kesempatan Kali ini Mohon maaf Jika ada Usah Untuk Perangannya Semoga Dan Fahatnya Ayam kata Bila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh